Saudara serangan tank Israel menargetkan markas Unifil di wilayah selatan Lebanon. Serangan mengakibatkan dua anggota TNI terluka. Asap mengepul di markas Unifil usai serangan tank Israel pada Kamis kemarin. Dua pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon yang merupakan anggota TNI terluka akibat serangan. Pihak Unifil mengatakan Israel juga menembaki banker tempat berlindung pasukan penjaga perdamaian. Indonesia mengutuk keras serangan tentara Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau Unifil. Insiden tersebut melukai dua personel tentara nasional Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut ia langsung menghubungi komandan kontingen Garuda soal kondisi dua prajurit TNI di markas Unifil di Lebanon. Menlo menyebut kedua prajurit TNI dalam kondisi luka ringan dan dalam perawatan di rumah sakit. Retno mengaku sudah berkoordinasi dengan utusan tetap Indonesia di PBB untuk menyampaikan kecaman aksi tersebut. Ada dua orang, dua personel yang terluka dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia. Nah, begitu mendapatkan informasi tersebut, saya langsung menghubungi komandan kontingen Garuda, kolonel Kofor, guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi dua peacekeepers Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi, jadi semalam waktu Vientian, diperoleh konfirmasi bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan, namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB yang meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Situasi di Lemadon makin panas 9 Oktober lalu, 14 warga negara Indonesia dipulangkan ke tanah air. Hingga kini masih ada 85 warga Indonesia di Lebanon yang belum dievakuasi. Bagaimana upaya evakuasi menyeluruh WNI di Lebanon dan juga apakah pasca penyerangan markas PBB, akankah ada upaya penarikan pasukan perdamaian di Lebanon? Kita akan sapa, Dian Siletonga, jurnalis Kompas TV. Dian, bagaimana soal upaya evakuasi menyeluruh warga negara Indonesia di sana dan apakah kemudian pasca penyerangan markas Unifil akan ada upaya penarikan pasukan perdamaian kita? Ya, Livi, tentu saja sampai dengan saat ini koordinasi yang intensif untuk perencanaan kontingensi termasuk juga soal jalur evakuasi ini tetap dilakukan atau diupayakan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian luar negeri dan tentu saja bekerja sama dengan sejumlah pihak misalnya KBRI di sejumlah wilayah yang berkaitan misalnya KBRI Cairo, KBRI Damascus, KBRI Beirut, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa total sudah ada 79 warga negara Indonesia dan 1 WNA yang sudah berhasil dievakuasi dari wilayah Lebanon melalui 6 gelombang rangkaian proses evakuasi yang sudah dilakukan sejak tanggal 10 Agustus hingga 9 Oktober yang lalu. Nah, tapi masih ada 85 WNI tersisa yang masih berada di wilayah Lebanon. Nah, memang tantangan untuk mengevakuasi WNI dari wilayah rawan atau wilayah konflik selain soal geografis kemudian juga jalur rute evakuasi ini juga ada tantangan karena ada keinginan dari individu WNI-nya yang memilih untuk tetap tinggal di wilayah tersebut atau menolak untuk dievakuasi. Tapi tentu saja Kementerian Luar Negeri ini akan maksimal melakukan proses evakuasi. Tentu ini bagian dari tanggung jawab melaksanakan Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang evakuasi dan juga penyelamatan warga dari wilayah berbahaya. Nah, kita tahu sejak tanggal 4 Agustus, KBRI Beirut ini sudah menetapkan status seluruh wilayah Lebanon siaga 1. Dan kalau kita cermati, Livi nampaknya memang dikhawatirkan terjadi eskalasi konflik ya. Contohnya, kemarin Anda tadi sudah sampaikan bahwa ada 2 prajurit TNI kita yang kemudian terluka karena terkena tembakan militer Israel saat kontak senjata dengan kelompok bersenjata di Lebanon. Nah, jurubicara Unifil ini mengatakan bahwa kemarin pada saat kontak senjata, militer Israel melalui tank pelurunya kemudian menembak menara pengawas di markas utama atau markas misi perdamaian PBB. Tadi sudah kita putar dan kita dengarkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atau pemerintah tentu saja mengecam keras aksi militer Israel dan kemudian juga menuntut agar atau Indonesia mendesak tepatnya supaya dilakukan penyelidikan atas serangan tersebut dan kemudian juga pelakunya dimintai pertanggung jawaban. Nah, terkait dengan apakah akan ada penarikan pasukan kita atau jika nanti terjadi eskalasi konflik, saya akan mengutip pernyataan dari jurubicara Unifil yang mengatakan bahwa sampai dengan saat ini prajurit atau pasukan penjaga perdamaian ini akan tetap bertekad berada di pos mereka di Lebanon Selatan sampai nanti situasinya menjadi tidak kondusif untuk melakukan misi operasi. Nah, jadi kemungkinan karena prajurit TNI kita juga bagian dari Unifil, ditugaskan di Unifil, nanti tentu arahannya juga berasal dari Unifil. Tapi tentu saja kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Livi. Baik, terima kasih Dian Silitonga, Jurnalis Kompas TV atas laporan Anda.